Rusia menyerang kota Khmelnytsky di Ukraina Barat menggunakan drone buatan Iran, Senin 27 Februari 2023 pagi. Serangan ini mengakibatkan dua orang yang merupakan petugas penyelamat tewas dan tiga orang lainnya cedera. Dua petugas penyelamat itu meninggal dunia di rumah sakit setelah menjadi korban serangan Rusia menggunakan kendaraan udara tak berawak itu. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Ukraina menyampaikan bahwa pihaknya telah menembak jatuh 11 dari 14 drone shaded yang dikerahkan pasukan Rusia pada minggu 26 Februari 2023. Sembilan drone disebut telah jatuh di ibu kota Kiev. Kepala Administrasi Militer Kiev, Sergei Popko melaporkan, tidak ada korban jiwa atau kerusakan infrastruktur akibat serangan itu. Popko lantas menuding bahwa pasukan Rusia sedang berusaha menghabiskan pertahanan udara Ukraina. Serangan itu disebut terjadi dalam dua gelombang terpisah. Sebelumnya, Rusia meluncurkan serangan rudal dan pesawat tak berawak ke infrastruktur kritis Ukraina sejak Oktober 2022. Hingga akhirnya mendorong Kiev untuk meningkatkan kembali sistem pertahanan udaranya dengan bantuan barat. Diketahui, serangan itu telah menjatuhkan jutaan orang dalam dingin dan gelap di tengah musim dingin. Terima kasih telah menonton!